Anies Baswedan berusukan ke sejumlah tempat di wilayah Rembang. Kunjungan calon presiden dari Partai Nasdem tersebut hanya mengendari satu unit mobil bersama dua asisten dan menemui Dalang Sigit Arianto. Kunjungan tersebut berlangsung sekitar 45 menit sebelum akhirnya bertolak dari Rembang. Kedatangan capres Partai Nasdem ini membuat kejutan tersendiri bagi Dalang Sigit. Anies tidak banyak mengobrol terkait politik, namun ia hanya bercerita tentang dunia pewayangan.